Aku dulu kayaknya gak dibekelin saat berumah tangga ini deh Kayaknya dulu tuh mikirnya kayak, oh oke nanti ya mungkin kalau ada masalah ekonomi ya kamu sabar ya bareng-bareng gitu kan Terus bakal mikir, nanti kita punya anak, membesarkan anak-anak terus menua bersama Gak dapat akan ditinggal secepat ini dan semuda ini Jadi aku tuh tiap hari Jumat tuh pasti kemangkam Tadi sebelum kesini Oh kemangkam dulu? Iya kemangkam Dan emang pasti, aku gak mau nangis tapi kayak kadang ngobrol tapi Bang, berakali loh bang Kalau masih ada pasangan ya Allah kalau memang gak yang aneh-aneh, ayo bertahan please Karena gak enang ditinggal pasangan itu sendiri tuh gak enang Coba deh bertahan, itu mungkin nasihat aku sama temen-temen Jadi maksudnya biar, karena ketika dia gak ada, apa sih yang mau kita buat lagi gitu Aduh Berat banget Berat banget, berat banget Kelangan pasangan tuh berat banget sih Hai Besti, kembali lagi di Tubiana sama aku Gia Sadika Jangan lupa like, share, subscribe semua social medianya Buen Lifetainment Kali ini aku kedatangan ibu hebat yang akan menginspirasi kita semuanya Langsung aja kita sambut, Fatih Indraloka Hai Apa kabar Fatih Alhamdulillah Fatih, sebelumnya aku mau nyanyikan peluang cerita sedalamnya Semoga keluarga diberikan kekuatan Amin Amin Semoga semuanya Baik-baik aja Amin Amin Semoga Allah mudahin Amin Amin, anak-anak juga Buat Besti yang belum tahu Nih, kita tampilkan dulu foto berikutnya Mereka kayak gue yang sedih ya Habarnya usia pernikahan kamu tuh udah enam tahun ya Tujuh 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 tahun Tujuh tahun Kalau di total sama pacaran berarti udah berapa lama? Kalau di total mungkin udah hampir empat belas tahun ya, kenal ya Empat belas tahun? Ya, tiga belas empat belas tahun dari dua ribu sebelas Hah? Iya Lama banget Lama Alhamdulillah sih Kenalnya dari Kayaknya hampir Eh, aku nih tiga puluh Berarti hampir setengah usia aku ya Iya loh Ketemunya dari mana ke awal? Kuliah Jadi aku tamat SMA kan kuliah Nah, Bang Babi ini tuh senior di kampus di USU Oke Jadi senior yang belum tamat terus masuk kelas adik kelas gitu loh Ngulang-ngulang Ngulang Ketemunya disitu Oh ketemu di kuliah Kuliah Iya loh banget ya Katanya kamu sampai merantau ke Jakarta setelah menikah Bener Setelah menikah tuh kita Ya dia kan dibawa kan Maksudnya kerjaannya abang disini Aku resign Tapi kayak tiga bulan sebelum nikah tuh emang aku udah resign Dulu kan karena mempersiapkan Oh kamu kerja? Iya aku kerja di Medan Oh Jadi abis tamat kuliah Jadi kita waktu itu kuliah Kita satu tahun bareng Terus abang ikut stand up kompetisi kan Stand up komedi kompetisi Lalu mulai alhamdulillah menang juara satu Terus udah mulai berkarir tuh film, comic-ic dan segala macam Jadi LDR Aku tamatin kuliah Aku kerja disana Terus kita mutusin nikah Ya aku dibawa kesini Langsung Iya benar Berarti kamu bukan asli orang Jakarta Orang mana? Medan Medan aslinya Jadi dari kecil udah di Medan Iya bener orang Medan Pindah Jakarta Begitu nikah pindah Jakarta baru Pindah Jakarta Oke Kesibukan kamu apa sih sebelum bertemu dengan almarhum suami? Aku kerja kan Aku kerja di salah satu bank BUMN gitu Terus kan pertama kuliah LDR Terus dia berkarir disini Paling sesekali doang kan Sebulan paling sekali atau dua kali lah pulang ketemu ke Medan Kalau ada acara atau dia lagi libur Terus aku kerja Begitu kita mau mutusin nikah Tiga bulan sebelumnya tuh aku resign untuk mempersiapkan Terus nikah Terus langsung dibawa kesini Udah jadi ya IRT gitu Nggak ada Nggak ada ngapa-ngapa yang lagi Ngerus anak Ngerus rumah Bener-bener Kita mau ngebahas soal almarhum suami ya Bapak ya Apa alasan kamu memilih almarhum sebagai suami kamu awalnya? Waktu pas itu ya Waktu pas itu tuh Dari awal nerima dia waktu 2011 itu Waktu aku lihat dia Jadi kan kami lama tuh Kak Pendekatannya tuh dua bulan Kayak dia Dia kayak nembak lah ya Nggak mau waktu itu awalnya Kenapa awalnya nggak mau? Apa ya awalnya tuh kayak Aku baru putus juga kan Kota SMA itu gitu Jadi kayak masih Ah udah lah nanti aja gitu Terus Aku lihat Simple sih Cuman cara Aku ngelihat dia nge-treat ibunya Gimana? Dia tuh sama mamah Mama tuh juga udah nggak ada ya Mama mertua Mama tuh nggak ada Jadi dia tuh manggil mamanya tuh kayak Sayang Tapi yang kayak cepet gitu loh Kak Seng-seng-seng gitu kan Jadi dia manggil mamanya itu Kesatu Nah mungkin Di sebagian orang atau keluarga Mungkin biasa Tapi untuk kita yang orang Medan Itu tuh termasuk lembut Lembut gitu Karena apalagi anak cowok kan Iya Karena di Medan itu kayak wataknya Aku nggak bilangin semua Cuman rata-rata Anak laki-laki tuh kayak Harus keras Harus ini harus itu Gitu loh Kayak nggak boleh nangis Jadi Ketika dia deket Dan lembut ke Mamahnya Bahkan ke papahnya Dia juga hubungannya oke gitu Jadi Oh ini Maksudnya dia memuliakan orang tuanya Maksudnya dia Ke mamahnya itu Baik Dan mamahnya itu Dan dia tuh Kayak apa ya Kayak nggak Dia tuh memuliakan Dan menghormati ibunya Sayang sama ibunya Tapi bukan anak mami Gitu Jadi kayak Maksudnya kayak Kayak Waktu pas menikah pun Dia tahu menempatkan Ini istri Ini ibu Dan Alhamdulillah tuh Mamah juga Karena basicnya guru BP ya Di sekolah Jadi mamah tuh dulu guru BP Di SMA 3 Negeri di Medan gitu Jadi emang mungkin Pembawaannya juga Tenang Juga Kayak guru BP Kalau lagi udah masalah Didudukin Ngapa Iya gitu kan Iya emang kayak gitu Katanya mereka kayak gitu Jadi mungkin anaknya tiga-tiga tuh Pada deket kan Sama mamah gitu kan Aku sesimpel lihat dia Itu perilaku ke mamahnya sih Jadi kalau misalnya kita pergi pun Bentar ya Abang mau nganterin mamah Jadi kan mamah tuh ada sakit kaki Jadi kayak Kita kesin saya dulu ya Ngantar mamah Nanti Kamu ikut aja Nanti kita pulang lagi Ngedrop mamah Baru kita pergi Nah kayak gitu sih Hanya lihat itu Karena aku nggak dapat Di lingkungan aku Anak laki-laki yang ngetreat ibunya tuh Selembut itu Oke Nah pas diajak menikah Apa yang membuat Kamu semakin yakin Jadi waktu itu Kak Ini lucu nih Pas kami enam tahun itu LDR Lima tahun sebelum Eh sorry Lima bulanan itu Kami ada Ya aku tanya kan Ini mau kayak mana Ini mau gimana Kamu Maksudnya aku nggak mau jadi penghambat Kalau kamu masih mau Kan biasanya kalau Eh Cowok-cowok berkarir di Jakarta Pasti pengen Pengen tahu dulu Pengen nggak buru-buru nikah Atau segala macam Jadi aku bilang Nggak apa-apa Karena aku juga biar fokus disini Nggak nunggu-nunggu gitu kan Terus Dia pilih kayak Dia nggak ada jawaban apa-apa Tapi abis itu kita kayak Lost contact aja gitu Lima bulan Jadi sempet tuh Lost contact Terus lebaran Dia pulang lebaran Dia minta ketemu Akhirnya ketemu Terus ke rumah Dia izin ngomong sama Mama Mamaku Kayak tanda ini Kayaknya yoga mau Serius sama Fatih Tapi waktu itu kan Aku baru kerja Jadi mamaku bilang Tahun depan aja ya Jangan tahun ini Maksudnya biar Fatih Ngerasain dulu dunia kerja Apa segala macam Gitu kan Jadi biar nggak usah buru-buru Coba di Sambil berjalan aja Ya udah Dia datang lagi tuh Menikah Terus aku ya Nanya juga kan Kalau papa waktu itu masih ada juga Kayak mana apa Papa juga bilang Ini yoga itu dunia entertain dan segala macam Karena kan kita nggak dari dunia entertain kan Jadi pasti kayak Kamu siap nggak Misalnya pas film Atau misalnya pas apa Pasti kan ada yang Karena aku juga cukup jelasin ke papa Misalnya kayak ada talk show Nah identik abang itu suka digimik-gimikin kan kak Nggak apa itu gimik Nggak apa itu gimik Karena pasti orang itu suka nanya Kok itu sama cewek-cewek gitu Misalnya gitu-gitu kan Nggak apa itu gimik Atau misalnya kayak aku diundang Tapi dia abis ngegode-gode cewek Kan bisa kan gitu-gitu kan Nggak apa itu namanya gimik Itu gitu-gitu Jadi aku ya jelasin Kamu siap nggak Ya insya Allah siap Karena memang resikonya Iya Karena memang Alhamdulillah 6 tahun bacaan tuh nggak Nggak ada yang aneh-aneh ya Ya maksudnya nggak tahu lah Tapi selama itu nggak ada yang aneh-aneh Dia cukup ngejaga komitmen Aku pun juga kayak gitu Terus Dia sikapnya juga sama aku lembut Karena Ya itu tadi kayak aku bilang Orang Medan itu kan agak keras Nah dia itu tipe laki-laki yang Tegas tapi lembut Jadi kalau misalnya marah Atau berantem pun Nggak pernah ngucapin kata kasar Kayak kau-kau-kau gitu Pasti tetap Abang maunya kayak gini ya Kamu kayak gini gitu Tapi tegas Tegas tapi nggak Nggak yang jadi kasar Nggak gitu ya Jadi oh ya nih kayaknya ini nih gitu Makinlah mantap hati Iya makinlah mantap hati Dengan Aku tuh ngeliat Instagram kamu tuh kan Sebelum menikah tuh Belum berhijab Iya bener Pas nikah udah berhijab Apa yang membuat kamu Mengutuskan berhijab Apakah almarhum Atau emang kamu udah berniat sendiri Jadi tuh aku sebenernya baru Baru tiga tahun terakhir Lahiran anak kedua Oke Lahiran anak kedua itu baru Mengutuskan berhijab Dulu sih belum Dulu tuh ada kayak Rasa kayak Aduh tokohnya nggak cocok nih Atau aku harus menyeimbangkan suamiku yang Di dunia internet Maksudnya pasti dia akan melihat orang yang Dengan berpenampilan Maksudnya aku nggak bilang itu ya Tapi aku itu tuh belum pede Dengan kalau berhijab Banyak pertimbangannya Iya gitu Kayak mana ya aku harus jaga Ini suami ini matanya Apa segala macam Gitu kan Harus bisa menarik Dan apa Terus abis itu Dia bilang kayak Dia nggak ada ngarahin sih Cuman kayak Kayak kalau pakai hijab oke juga Gitu Oke Iya yakin oke gitu Terus kita waktu itu Aku coba-coba hijab instan Oke Sekali-sekali keluar Kayak gitu Oke kok nggak ini Nggak aneh Nggak ini kan Dulu nggak pede kan Nggak bagus kok Dari situ sih Tapi dia Cara Ngajaknya tuh pelan sih Lembut gitu Kayaknya oke gitu Kayaknya oke deh Kalau pakai ini Oh iya bagus ya Iya Jadi kayak ngerasa didukung Iya Jadi kayak ngerasa dulu Begini yakin dulu Betul Maksudnya Ya pasti kayak kita ada kan Kayak takutnya nanti Jadinya nggak menarik Kayaknya ini Tapi dia ngeyakinin Kalau nggak kok Kan nggak apa-apa Maksudnya Diluar itu menjaga penampilan Tapi kan di rumah yang sesuai dengan keinginan suami Betul Dia selalu bilang gitu kan Oke Jadi emang awalnya udah Udah niat Cuman diakini lagi Diakini lagi Gitu Apa sih kenangan yang paling berkesan sama Almarhum Karena kan kamu udah berpacaran sebelum Almarhum tuh dikenal sebagai Komika Ya bener Apa ya yang paling Dia itu tuh Kalau makanan itu nggak ribet kan Kak Jadi Jadi aku tuh dulu kan nggak bisa masak Sama sekali nggak bisa masak Waktu menikah Kita sempat bulak-balik ganti ART Karena nggak ada yang pas tuh Dilidah dia Lidah Sumatera tuh harusnya pedes-pedes gitu Akhirnya kayak Kasian juga nih Ada aku coba belajar masak Sampai akhirnya Aku masak Ngecek-ngecek segala macam Sekarang kan muda ya Kalau masak kita bisa lihat Youtube dan segala macam Iya Dan dia tuh selalu mengapresiasi itu sih Dan kalaupun misalnya nggak enak Atau misalnya apa kurang Dia nggak akan bahas di saat itu juga Jadi misalnya kayak Eh tadi tuh makanan kamu udah enak ya Kamu lihat dari Youtube ya Iya Tapi kayaknya menurut abang agak kurang asin dikit deh kayaknya Gitu Masuknya pelan-pelan Dia setenang itu sih anaknya Jadi makanya Nggak Mungkin dia tahu nih Ini kalau abis siap masak capek Aku bilang komen ini pasti Betek nggak mau masak lagi nanti Iya gitu kan jadinya bad mood Enak-enak kok enak Tapi kayaknya kurang asin nih Besok-besok coba ditambah lagi nih Entah kaldunya apa Kayak kurang gurih apa ya gitu Oh iya bang Jadi kitanya kan nerima kan Iya Oh iya bang sorry-sori ya Jadinya nggak ini Tapi enak kok kemakan Nah gitu dia bilangnya Masya Allah tapi ya Jadi nggak langsung kayak Ini asin banget Ini nggak enak gitu ya Nggak Apapun itu dia pasti pelan-pelan Kayak dia Tadi kayaknya Kamu kayaknya agak ini ya Misalnya kayak gaya ya Nah dia tuh gitu Kak Jadi dia tuh Gaya aku ataupun Bahkan baju tidur aja tuh Kadang-kadang dia mau ikut Ngasih tau Misalnya kayak abang nggak suka Pake daster Nggak suka Iya Kayaknya kamu di rumah pake One set piama-piama aja Abang lebih suka kayak gitu Misalnya gitu Iya Jadi kita tahu ya Jadi kita tahu maunya dia apa Iya Karena menurut dia Kalau misalnya Kita nggak Misalnya dia kepengennya apa Dia nggak bilang Kita juga nggak tahu Kita asal-asalan aja pake yang di rumah Jadinya nggak ini kan Iya Dianya juga bete Kitanya juga kenapa kok dia Bete yang nggak jelas Bete yang nggak jelas gitu kan Jadi dia tuh selalu bilang kayak Kayak tadi bajunya ini deh Besok harus dipake lagi lah Gitu-gitu misalnya Oh iya ya Oh oke oke gitu Ya agak-agak jujur Awal-awal tuh kayak Banyak maunya gitu kan Tapi Mikir-mikir juga kayak Dia bilang Ya daripada kita lihat yang lain Mending istrinya kan Yang diituin Yang di Dia tau juga kita kan Emang Dia maunya apa Terus kayak aku tuh Maunya dia kayak mana Makanya dia Waktu itu kayak Diet Terus kayak Ya sama-sama kita Kita harus sama-sama ya Iya Apa yang kita suka Iya betul Jadi enak komunikasinya ya Apa sih nasihat Atau pesen dari almarhum Yang selalu kamu inget Sampai saat ini Eh Banyak sih Ini Banyak banget Kalo dulu Mungkin aku Ditanya Kenapa mau sama Babi itu kan tadi Soal ibu ya Tapi kalo diinget sekarang Ternyata banyak Setelah berjalannya waktu Kalo kita ngobrol Atau apa Aku jadi inget Jadi kadang-kadang kalo ngobrol sama orang Atau misalnya kayak gini Iya kalo Bang Babi itu Misalnya ngajarin Misalnya ya Ambil aja Kesempatan apapun itu Siapa tau Disitu ada rezekinya Misalnya ya kak Misalnya apa gitu Misalnya diundang apa Tapi yang Dia juga gak tau Atau misalnya di peluang bisnis apa Tapi dia juga gak tau nih Disitu nanti akan jodoh apa enggak Tapi ambil aja Selama Yang gak merugikan orang Atau segala macam Itu sih yang paling Aku ituin Kayak gigihnya dia gitu Gigihnya dia dalam Mencari peluang Waktu itu kan Sempat pandemi Pasti kan udah gak ada acara tuh Stand up Film Sinetron dan segala macam tuh gak ada Akhirnya dia Memulai 2019 Maksudnya Aku bisa bilang Ya temen-temen juga mungkin tau Temen-temen stand up Yang pertama kali Mulai ngonten gitu Dengan Dengan Berdara-dara Maksudnya berdara-dara tuh Memodalkan Kru tim dan segala macam Di temen-temen stand up tuh Bang Babi kan Karena waktu itu kayak Mulai sepi Terus Pandemi Apalagi ya nih Sumber pendapatan aku Gitu kan Terus dia ketemu sama temennya Waktu itu kayak Kayak YouTube Gini-gini segala macam Yaudah akhirnya tuh dia Memulai itu Jadi tuh kayak ada aja Gigihnya dia itu sih Yang buat aku juga Jadi Jadi Sekarang ini mungkin kayak Abang aja tuh Bilang kayak Kamu gak usah takut Rejeki itu udah diatur Pasti ada titipan rejeki kok Buat kita Selama kamu ikhtiar Dan percaya gitu Itu yang paling jadi Kalau misalnya ketika Lagi sekarang saat ini Down Adalah kecemasan kayak Ini anak-anak gimana ya Masih kecil Sekolahnya kayak mana ya Bisa gak ya Mampu gak ya Aku sekolahin Sekolahin mereka Sampai kuliah Tanpa menghilangkan Fasilitas yang udah Mereka dapet saat ini Gitu kan Kak Ya bukan Bukan kita takut apa Tapi Pasti anak-anak kan Udah dapet fasilitas Yang dikasih ayahnya itu Mampu gak ya Aku untuk meneruskan Fasilitas-fasilitas ini Ke anak-anak Ngasih yang terbaik buat mereka Adalah kecemasan Kayak gitu Pasti Tapi lagi-lagi ingat Dia bilang kayak Kamu tenang aja Pasti akan Akan dikasih selama Kamu tuh pasti ikhtiar Dan segala macam gitu kan Apapun peluangnya tuh Kamu tanya Kamu Kamu tuh pasti Kalau kita KPP tuh Pasti ada aja Ide-ide-ide kita gitu Kamu tetep konten ya Kamu tetep Timnya dia itu tetep aja Kamu ituin Kamu pekerjain Kamu coba Pasti ada satu rejeki disitu Nothing tulus aja Tapi tetep konten Pasti mungkin Adalah pasti rejeki Dia gitu Jadi dia selalu bilang kayak Kayak Kamu gak usah takut Rejeki tuh pasti udah diatur Gitu Insya Allah Jadi makanya kayak Pas lagi daun atau kayak Kecemasan-kecemasan gitu Langsung kayak Ingat kata-kata dia itu Tenang aja kamu Pasti Allah tuh jaga Jaga kamu Dan anak-anak Itu waktu pasti kritis Dia ngomong gitu Ya Allah Jadi biasanya dia bilang kayak Ya gitulah Yang setiap perpisahan tuh pasti ada Setiap pertemuan ada perpisahan Itu waktu itu Dokter kan emang fonis Dia denger kak Waktu kan di Malaysia kan Di Malaysia kan Berobatnya dan segala macem Jadi kayak misalnya dokter bilang Ini case-nya agak sulit Dan segala macem Pada saat itu Nah disitu dia agak ngomong Kayak gitu Kayak Kayak wasiat ya Jadi Kamu tenang aja Pasti Allah akan jaga kamu Sama anak-anak Pasti Nanti akan ada rejeki Buat kamu Sama anak-anak Yang penting kamu tetap istiqomah ya Titip anak-anak Diajarin agamanya Biar bisa jadi nolongin abang Dan kamu di akhirat gitu Dia bilang titip Terus aku bilang kayak Kamu kok nyerah Itu kita ngobrol kan Enggak abang gak nyerah Tapi mempersiapkan kematian itu emang harus Dia bilang kayak gitu Jadi kayaknya dia The feeling Iya gitu Jadi aku Kalau misalnya Kok anak Kok ini dia gak Setenang ini ya Kemudian misalnya sih Agak ada rasa takut kan Menghadapi Aduh dokternya ngomong kayak gini Kok dokternya nyerah Apa segala macem Tapi dia setenang itu Dan ngeyakinin aku Itu yang buat aku kuat Pada saat itu nemenin dia Step by step Di rumah sakit Kalau boleh tau berarti Dirawatnya tuh di Malaysia Di Malaysia Selama berapa lama? Empat bulan ya Empat bulan tuh Jadi kita tuh Anak-anak ikut juga? Iya mulai November Pulang Desember Balik lagi Nah anak-anak nyusul dari mulai Desember Terus Januari sempat umroh Sempat sehat kan Umroh Terus yang bulan 2 nya Datang lagi Sampai bulan 4 itu Yang berpulang itu Tapi seminggu setelah itu tuh Eh seminggu nya itu sebenarnya Dokternya bilang kayak Ini pulang aja Kayak gitu-gitu Tapi itu gak sama dia Sama aku dan keluarga Oke Jadi kayak terminal Stage gitu ya kak Terus Jadi kita pulang Ternyata pas baru Gak sampai 1 hari di rumah Drop lagi tensinya Kita bawa ke Mayapada Meninggalnya di sana 9 hari 9 hari di Mayapada Sebentar kita lihat dulu ya artikel berikut ini Diketahui sebelum meninggal dunia Komika bernama asli Pria Prayoga Pratama tersebut Mendapatkan perawatan intensif Selama 1 bulan Lantara menghidap penyakit langka anemia plastik Satu bulan Satu bulan berarti ya Iya Jadi kan dia Terapi kan jatohnya kan Karena kan dia Apa ya Menstimulusi imunnya itu Si selnya itu Agar Tidak menggerogoti sel darah Kan jadi ini Coba boleh dijelasin mungkin Biar Ya iya Jadi penyakitnya ini cukup langka Karena kelainan darah ya Itu mirip-mirip juga dengan leukimia Jadi Tulang sum-sum yang harusnya mereproduksi Sel darah merah, sel darah putih, trombosit Tapi dia yang digerogoti dengan sel-sel ini Jadi dia tidak bisa memproduksi Jadi kayak sum-sumnya udah rusak lah Nah itu yang mau diganti dengan Kan kakaknya punya transplantasi sum-sum itu Stim cell jatohnya Bisa Makanya kami bawa ke Malaysia Karena disini waktu itu kami cari dokter Belum bisa Belum Belum adalah Waktu itu sempat ada Tapi habis itu tidak ada lagi Nah akhirnya kita bawa ke Malaysia tuh Karena dokter ini cukup kompeten lah Kita carikan kayak hematologi terbaik gitu Di Asia ke luar lah disitu sama Singapura Tapi kita pilih Malaysia Karena Dari Medan juga lebih deket Kalau butuh-butuh bantuan keluarga kan di Medan Lalu ambillah ke kakak Ke kakaknya Bang Babi kan Ke kakaknya Karena harus genetik dia Stim cell-nya, transplant-nya Cocok tuh kakak Nah bulan 2 itulah kita balik Jadi kan hormonnya ditenangin dulu Bulan 11, bulan 12 Lalu bulan 2 ini tinggal masukin lagi nih ke dia Nah pas kita mau balik lagi Entah kecapean atau apa Si imun dan si selnya itu kayak lagi lonjakan kedua Jadi tuh harusnya dia udah kalem nih dengan terapi Dia balik lagi Jadi gak bisa nih steam cell sih Yang dari kakaknya yang udah diolah Yang udah diambil di collection ini Dimasukin ke dia Belum bisa dulu Karena keadaannya drop Betul Gak boleh kena ya paparan Jadi aku kalau keluar dari kamar Itu aku pakai ini Kayak jas hujan yang kayak itu Kayak steril gitu segala macem Kalau mau ke apartemen Jumpain anak-anak Karena anak-anak di apartemen belakang rumah sakit kan Pakai kayak gitu segala macem Biar dia Jadi trombositnya turun Ditransfusi Itu segala macem Jadi emang Belum sempat lah Harusnya tuh kita datang bulan 2 itu Kayak Oh ini akan sembuh nih Gita kan Udah dapet kakak Terus dokternya juga kompeten Terus juga Memadai semua segala macemnya Tinggal dimasukin doang nih Tinggal dimasukin doang Tapi kalau ada orang-orang kayak Kelonjakan kedua Disitu lah mulai kayak roller coaster Dia sakit kepala Ternyata trombositnya rendah Membuat pembulu darah di kepala pecah Operasi kepala Oh operasi kepala juga Sempat Jadi kayak Pembulu darahnya itu kan ada pecah kan kak Jadi Apa ya Kayak diseraplah si darahnya itu Takut menekan tubuhnya Karena Pada saat itu Hampir hilang kesadaran Udah hilang kesadaran pun Makanya harus Iya Karena sakit kepala hebat banget kan Dipakaian painkler Gak bisa sampai Dia udah kayak gak hilang kesadaran Jadi Di sama dokter neuronya Akhirnya kayak Ini harus operasi nih Operasi kepala Nah kawdorolah habis operasi kepala Dia lupa dengan sakitnya Yang udah parah dan segala macem Aku membiarkan itu Biar dia gak inget kan Lupa Lupa Tapi dia inget aku Yang lama-lama dia inget Jadi ini apa namanya kalau itu ya Allah Apa ya Kayak ilang ingatan ya Astagfirullahaladzim Amnesia Iya amnesia gitu Amnesia mini gitu loh Karena Sama aku inget Sama keluarga inget Tapi dia lupa Kalau Mama udah gak ada Itu Pas kak Berapa lama Setelah Jadi habis operasi sempat koma Tiga hari Oh Mama itu 2020 udah gak ada Udah tiga tahun kan sebenernya Berarti ingetannya ada Iya lama Kayaknya yang lama deh Soalnya dia bilang gini Oh kita udah nikah ya Oh kita udah nikah Oh kita Tapi dia tau Bambino Tapi dia gak Kayak Gak ada tuh anaknya gitu Iya gitu Jadi pas ketika Bambino dateng gitu Papa, papa gitu kan Itu seri banget sih Jadi waktu pas itu aku izin sama dokternya Karena udah sebulan lebih gak ketemu kan Dok aku izin ya bawa anak-anak ke ward minimal di depan Jadi pas dibuka pintu Papa, papa Nah jadi kak abis dioperasi kepala itu ternyata ada inflasi Jadi kan kita tuh sel mata Mata kita itu tuh saraf-sarafnya banyak tuh ke kepala Nah ada inflasi jadi kayak komplikasi ya semuanya Oke Menyebabkan matanya jadi kabur Kornea Jadi saraf di korneanya itu kak Nah itu tuh disebabkan oleh inflasi atau ada radang Enggak Kalau dokternya bilang sih operasinya berhasil Cuman yang ditakutkan itu kemarin Si sel atau si imunnya itu yang udah naik kesini dan menggerogit Karena kan kalau inflasi itu kayak radang bakteri kan kak Nah itu tuh yang jadi buat matanya tuh sedikit kabur Jadi dia kayak lihat orang tapi udah kabur lah kayak mungkin minus puluh kali gitu ya Jadi pas kayak papa, papa gitu Terus di depan kamar gitu kan Terus dia kayak nyari-nyari gitu suaranya gitu sedih banget Ya Allah Kayak nyari-nyari gitu hei gitu Tapi dia juga berusaha mengingat anak ini tuh seperti apa gambarnya, looknya, wajahnya gitu Ya oh tapi masih tapi ingat Bener tapi dia Tapi dia bertanya gak ini siapa gitu Maksudnya ingat gak itu anaknya gitu Pada saat itu dia kayak lupa Kayak oh kita udah nikah ya Iya anaknya namanya Bambino sama Nebula Ingat digituin tuh ingat gitu kan Atau temen-temen yang lama dia ingat temen-temen baru yang waktu pas jengukin dia Misalnya dia kayak tahu tapi dia lupa momen apa nih sama orang ini gitu Dan kalau dia berusaha mengingat gitu Atau misalnya hari itu lagi banyak yang jenguk Pusing kepalanya langsung Terlalu divorcier kali ya Iya 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 jadi kayak Aduh sorry ya aku sakit kepala aku nih gitu Itu pas di Mayapada kan beberapa udah pada yang tahu Babi udah pulang nih jadi banyak yang jenguk juga Nah kadang-kadang tuh aku batasin kayak Pagi ini udah ada ini besok boleh gak maaf ya gitu maksudnya Karena pernah waktu itu kayak dor doran dateng Karena kan mungkin mau lihat Karena memang kan kita gak bilang kalau kita sakit Kita perawatan itu babi gak mau bilang Makanya memang gak bilang apa-apa Jadi taunya ya kita ke Malaysia Dan setiap ditanya temennya pasti dia akan jawab aman Gimana be gimana Aman boy aman Gak pengen orang tahu dia Ya orang gak banyak yang tahu Gak banyak yang tahu Dan berarti almarhum tuh pas tadi itu amnesia mini itu tuh lupa sama penyakitnya Iya Jadi dia nanya Abang ngapain sih disini Oh enggak ini abang lagi mau transfusi Soalnya darahnya kurang Gak apa-apa ya kita disini dulu Gitu aku bilang Oh gitu Itu berapa lama Ingat lagi gak abis itu Iya lama-lama ingat lagi Tapi dia gini Kak Jadi waktu itu dia ada salah satu podcast yang bilang kayak masalah kematian dan segala macem Terus dia kayak Abang tuh kayak pernah ngomong tentang kematian tapi dimana ya Terus aku kayak ngindarin gitu kan Ah enggak Ya biasa kita ngomong-ngomong ngobrol biasa aja bang gitu Jadi dia kayak berusaha-berusaha mengingat gitu sih Cuman ya lupa kayak dadar beredar aja dia lupa dia ada usaha itu gitu Jadi dia inget-ingetnya tuh kayaknya yang masa dulu deh Kakaknya aku terus mamah udah gak ada dia juga lupa dia bilang dia Mamah mana, mamah mana Mamah mana gitu-gitu kayak gitu sih Jadi kayak udah komplikasi Tapi pas terakhirnya udah lumayan inget sih pelan-pelan Karena kan diterapi-terapi juga Oh terapi juga Nah nih ya Besti aku tuh kan liat banyak artikel Artikel simpang siur terkait kepergian almarhum Mungkin juga karena tadi almarhumnya gak mau orang banyak tahu ya Jadi sekarang Fatih disini udah gak jelasin penyebabnya adalah anemia aplastik Dari Fatih selalu menemani almarhum suami Gejalanya gimana sih awalnya tau pertama kali banget Justru waktu awalnya itu kan Juni 2023 tuh DPD mikirnya Karena? Karena sesak terus trombositnya rendah Terus HB-nya agak turun Tapi dokternya juga agak curiga Harusnya kalau DPD itu trombosit aja yang rendah Tapi kok ini leukositnya tinggi terus HB-nya juga turun juga ya gitu kan Akhirnya kayak dites lagi ternyata negatif tuh yang si DPD-nya Akhirnya dokternya kayak cek darah tepi gitu loh Kak Jadi dicek gitu darah tepi namanya Untuk ngelihat ini sebenarnya ada bakteri apa Ternyata pas dicek tuh itulah tadi langsung kayak Ini kelainan darah yang menggerogotin sum-sum tulang belakang Yang mana sum-sum tulang belakang itu adalah Apa ya? Alat pabrik ya Pabrik darah Dia untuk produksi darah merah, darah putih, trombosit Itu kan darah kan sebenarnya kan Untuk keseluruh tubuh kan ibaratnya Jadi liquid lah dia gitu Sangat-sangat penting kan untuk tubuh kita Jadi dari situ awalnya tuh Baru ya kita terapi Disuruh minum obat dulu Sembuh Alhamdulillah sempat kerja tuh Agustus, September, Oktober sempat kerja November drop lagi Sampai kita akhirnya memutuskan Coba deh kita cek lagi nih ke Malaysia gitu Awalnya yang takut dikira debi itu apakah lemas kak? Iya lemas Lemas sesak nafas Pas dibawa ke IGD Dicek darah Trombositnya emang rendah kak Jadi lemas 70 ribu 70 ribu Jadi memang sesak sama Apa tadi? Lemas Tapi seminggu udah demam memang Oh udah demam Naik turun Demam pusing lemas Iya Tapi karena memang biasa Nah juga memang 6 bulan terakhir itu Aku sampai bilang kayak Bang kayak Kayaknya imun abang tuh lagi rendah ya Kenapa sebulan bisa 2 kali demam Atau misalnya anak-anak batuk dikit Abang yang drop Iya ketularan Cepet gitu kan Ayo nanti kita periksa kapan kamu libur gitu Tapi untung juga ini ya Kamunya sadar gitu Kenapa ya gitu kan Mungkin kalau orang lain kan kayak Ah yaudahlah ketularan aja Dia tuh juga Enggak nih kayak Cuman capean aja Enggak beda Soalnya dia tuh juga termasuk imunnya agak kuat Oh gitu kan Agak kuat Maksudnya kayak orang dewasa Kok sebulan 2 kali banget kan Kita kan kayaknya udah jarang ya Kalau flu gitu-gitu kan Nah dia demam Naik turun minum obat Abis itu turun Abis itu menggigi lagi Sampai akhirnya dia tuh Ada off-road dulu Masih off-road tuh Masih off-road dulu Pulang off-road ada kerjaan Abis itu drop Itu kerjaan cuman setengah hari Enggak sanggup dia Pamitkan ke pamit Panitia Ke IGD Yaudah aku nyusulin ke IGD Barulah dibilang dokter Nah itu pertama kali sakit itu 2 minggu tuh Di rumah sakit Sampai kita tahu sakitnya apa Karena dicek sum-sum tulangnya juga Dan cairannya gitu Betul Cairannya dibawa ke lab Ini tuh apa Pertama kali didiagnosa Kamu reaksinya gimana Kalau kaget udah pasti ya Iya betul Dalam benak kamu tuh kayak Gimana sama reaksi kamu gimana Dan almarhum Berarti kan barengan ya dikasih tahunya Iya Itu udah deg-degan aja itu Waktu pas dikasih tahunya tuh kayak Seru kayak Gak nyecah ini Pikiran udah kemana-mana Gak nyampe gitu ya Pikiran udah kemana-mana Aduh Maksudnya anak-anak Aku tuh mikirnya udah Udah jauh banget Karena Setelah kita cari tahu Ini tuh ternyata bahaya Dan ini ternyata Selangkah itu Dan Orang tuh pasti takut kan Gak kalau kelainan darah Iya Karena mirip dia sama Maksudnya karena dia kayak Leukimia juga kan Siapa yang gak takut dengan kata-kata Leukimia Kelainan darah gitu kan Terus Disitu dia Dengan tenangnya Tapi Fatih yakin juga Sebenarnya mungkin dia juga sedih ya Pasti Tapi dia gak mau nunjukin Jadi disitu dia bilang Kayak Gak apa-apa Kita cari dokternya Maksudnya Kita coba Ini kan bukan Bukan Hal yang gimana Maksudnya kita Kan udah tau nih sakitnya apa Jadi kita cari tau nih pengobatannya apa Kata dia gitu Kata temen abang Nanti kita bisa cari kok Hematologi terbaik dan segala macam gitu kan Kata dia gitu Sampai akhirnya Ketakutan Ketakutan Terus dok Terus pas keluar dari rumah sakit Keluar dari rumah sakit Melihat progresnya dengan minum obat imun itu bagus Tenang Jadi dikasih tenang gitu kan Oh tenang Oke dia mulai Mulai kegiatan Mulai ngejob Tapi agak diturunin Maksudnya Dikurangin Iya dikurangin Gak terlalu capek-capek Sampai akhirnya November drop lagi Dokternya bilang Ini tuh Makin parah deh Kayaknya Dia kayaknya bermutasi dan segala macam Drop lagi kan Drop lagi Tapi karena nemenin dia ya Kak Di rumah sakit itu jadi Tiap terapi kan sebulan-sebulan kan Gak sebulan istirahat Sebulan istirahat Karena Setiap terapi itu Obat dimasukin Semua sel darah itu akan nol Oke Jadi Trombosidnya pasti akan 20 ribu Leukosidnya pasti akan 0,1 Yang gak boleh kena bakteri kan Terus misalnya darahnya misalnya 9, 7, atau 8 Jadi memang di ruangan itu terus Tapi melihat dia semangat Ngobrol Dan gak pernah negative thinking Bahkan gak pernah Lihat dia nangis dan sedih Maksudnya Santai aja gitu Yaudah gak apa-apa Berobat ya Kalau sakit berobat Yaudah gitu kan Toh juga gak sakit pun Pasti akan mati Dia gitu sesimpel itu Dia Kitanya kan yang takut Yang gitu kan sebagai perempuan Tapi ngelihat dia semangat Ngelihat dia Masih bisa berkomunikasi Setiap terapi juga fit Mau makan Enggak mual Enggak muntah Enggak ada efek samping Yang seperti dibilang-bilang itu Enggak ada Enggak Kan pas sekarang obat imunnya itu Juga lumayan 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 Apa keras ya kak Makanya dipantau kan Oh Nah Jadi itu tuh gak ada efek-efek itu Jadi memang pikiran kita tuh Ini akan sembuh nih Kita udah di tempat yang terbaik nih Enggak pernah ada kepikiran Sampai sejauh ini Tapi alhamdulillah Saat itu berarti semangat terus Enggak pernah kayak Menyampaikan Atau menguturakan kekhawatirannya Enggak Enggak Dia bilang kayak Kalau kita ngeluh nih Nanti kita gak dapat pahalanya Jadi yang buat dia semangat itu Adalah setiap hari Dia dengerin serama ustad Mungkin dia Biar semangat ya kak ya Mungkin biar semangat kayak Kalau ada cobaan ya Terima dulu Nanti biar kita mudah Melaluinya Dia selalu bilang kayak gitu Udah gak apa-apa Udah gak apa-apa Jadi dia yang sakit Dia yang nguatin Yang gak pun sakit Sehat pun bisa Bisa meninggal Bisa mati Gak apa-apa Kan kita udah disini Gitu kan Jadi kadang-kadang tuh Kalau dia ada bas itu Fatih kayak Bang udahlah Gak usah bas-bas gitu Gak apa-apa Biar kamu gak bingung nanti Kalau misalnya apa-apa Kamu tahu Apa yang harus kamu lakukan Jadi kayak dia Nanti kamu gini ya Nanti kamu gini ya Nanti si dadar ini kayak gini Abang udah nyiapin Ini gini Nanti dikontraknya Gitu gitu Udah gak mimpin kamu Udah ngasih bekal gitu ya Iya bekal Tapi pada saat itu tuh Memang dokter bilang Ini kita tinggal selangkah lagi Kita akan steam cell masukin Ya insya Allah sembuh gitu kan Jadi Fatih ya santai aja Pas menerima Masukan-masukan dia Tapi dia selalu Mengarah-mengerah Kesana gitu kak Jadi kayak nanti Dadar kayak gini ya Kamu tenang aja Abang udah minta Pembaikan misalnya tiap bulan Jadi kamu gak khawatir Ya kan ada kamu Iya siapa tau Gitu-gitu Ya udah banyak ngasih pesan Kayak clue ya Tapi karena dokternya bilang yakin Dan segala macam Ya Fatih percaya aja kan Kalau ke anak-anak Gimana Fatih nyampein ya gitu Kayak ayahnya sakit Atau gimana Atau anak nanya Jadi karena anak-anak itu juga ikut Waktu sakit di Jakarta Mereka juga tau Papa sakit Mama di rumah sakit Mereka kan misalnya sama mamaku Datang dari Medan Terus di Malaysia juga kita bawa kan Karena kita berbulan-bulan Gak mungkin ditinggal Jadi mereka tau Terus pas waktu meninggal itu Bilang sih Maksudnya setelah penguburan tuh Aku bilang apa adanya Dan mereka kan diajak kan Maksudnya Aku udah gak tau tuh Aku titip mereka sama itu Tapi ternyata pas kita semua pergi ke kuburan tuh Anak-anak juga diajak gitu Terus ya aku bilang kayak Papa udah gak sakit lagi Papa itu udah meninggal Kita Kita masih bisa main lagi gak sama Papa Gitu kata Bambino Udah gak ya nak Papa udah dikubur Kemarin liat kan Papa dikubur Papa udah pindah alam Maksudnya aku bilang Aku juga gak ngerti sih mereka paham apa enggak Tapi mudah-mudahan Allah kasih pemahaman Maksudnya aku bilang Karena katanya Katanya tuh kan aku Ngomong juga kan sama temanku Gimana ya Soalnya waktu itu Pas dua hari setelah gak ada Bambino kebangun Mama papanya bisa bangun lagi gak Papanya bisa main lagi gak sama nono gitu kan Terus kayak Nebula juga Kok dia ada papanya Kok Nebula gak ada papanya Gitu Anak-anak saya Ya kita pikir Anak umur 36 tahun tuh bakalan kayak Oh yaudah Enggak engeh banget Ternyata mereka sesensitif itu Jadi aku kehilangan Mereka pun mungkin akan Lebih-lebih kehilangan Karena memang Babi tuh di rumah kan Ngonten di rumah Jadi memang waktu kami tuh Banyak sama Gitu dia kegiatannya gak di luar Karena ngonten ya di rumah Sesekali doang keluar Terus tidur malem juga kadang-kadang Bareng main dulu Baru tidur Jadi kehilangan momen-momen itu kan Jadi anak-anak tuh Bisa main lagi gak sama papa Tapi aku bilang apa adanya Sampai Ya sekarang udah gak pernah nanya lagi Paling kayak Nebula tadi mimpi papa Emang mimpi gimana Iya papanya dateng Terus papanya senyum Gitu Gitu umur 3 tahun Makanya aku Ya Allah maksudnya Ternyata anak-anak itu tuh Perasaannya juga Juga Maksudnya anak-anak tuh punya perasaan gitu Kadang-kadang kita berpikir Ya namanya anak-anak udah lah Gak ngerti gitu Ternyata mereka yang Maksudnya kita belajar dari mereka juga Sekarang masih suka nanyain gak? Kalo nanya enggak Cuman Kadang-kadang suka ada kayak 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 Mbak-mbak mau tau gak favoritnya Bambino katanya Nanti dia nunjungin foto papanya Kayak gitu-gitu Ini favoritnya Nuno Ini kesukaan nomor 1 Bambino Gitu-gitu Karena emang deket banget kan Mirip juga Kalo nanya yang kayak gimana-gimana Paling kalo misalnya diajak ke kuburan gitu Paling si Nebula Kayak ada trauma ya Maksudnya Nebula mau tapi Nebula gak mau masuk ya Karena kan lihat mungkin ya kak kemarin Oh enggak-enggak nak Kita di atas aja Ya Nebula gak mau masuk ya gitu Nah ngomongin soal trauma Kamu anak-anak Apa sih traumanya? Yang kayak tadi kan kalo Nebula ada trauma dia ke makam gitu Iya betul-betul Kalo aku masak sih Bukan trauma ya Aku gak mau masak lagi gitu Karena Ngerasa kayak Kalo aku masak Gak ada lagi yang makan Padahal ya ada anak-anak kan Maksudnya aku juga gak boleh egois Tapi kalo aku masak itu tuh Selalu ada dia yang buat aku semangat masak Mencoba masakan baru Padahal aku dulu kan gak bisa masak kan Karena dia pasti akan selalu ekspresi Masif untuk Ih enak ini yang Gitu kan Ih kamu masak ini enak nih Atau dia request Yang besok masak ini ya Abang pengen kali Dan pasti makan-makanan Medan kan Karena dia suka masakan rumah Jadi Sampai sekarang tuh kalo mau masak tuh kayak Aduh mbak Kamu aja deh yang masak Gak semangat lagi Padahal dulu tiap hari aku masak Jadi kalo mau keluar pun aku masak dulu Bang itu masak ya gitu kan Anjay makan Apa segala macam Sekarang tuh kayaknya saya Aku masak buat siapa sih gitu Itu sih yang paling Paling Momen kehilangan Karena Kami tuh makan kan Kadang-kadang bareng kan Di meja makan Jadi Gak ada temen makan lagi Gak ada temen ngobrol lagi Atau di kamar itu pun juga Sampai sekarang Kadang-kadang kayak Ganti-gantian sih Kadang mamaku Atau mbak itu Nemenin ikut Kan jadi kan tidur kan panjang kan Ada tambahan bed Biar gak kosong aja bed itu Aku suruh mereka tidur disitu Ya ada nemenin gitu Padahal ada anak-anak juga Cuman kayak Disitu aja Jadi gak kosong itu Karena itu tempatnya dia Ya Allah Setelah kepergian Almarhum Gimana cara kamu Meyakinkan diri Untuk tetap kuat Sudah pasti gak gampang sih Bener sih Kak Kehilangan pasangan itu Ternyata berat ya Kak Apalagi Ini partner sih Maksudnya Aku gak dikasih lama nih Untuk bareng-bareng Aku tuh kayak Bilang ke temenku Kayak aku dulu kayaknya Gak dibekelin Saat berumah tangga ini deh Kayaknya dulu tuh Mikirnya kayak Oke nantinya Mungkin kalau ada Masalah ekonomi Ya kamu sabar ya Bareng-bareng gitu kan Terus bakal mikir Nanti kita punya anak Membesarkan anak-anak Terus menua bersama Gak dapat Akan ditinggal Secepat ini Dan semuda ini Gitu Jadi Karena memang Ya itu ya Maksudnya kita juga gak boleh Bergantung sama makhluk Jadi kadang-kadang aku kayak Apa aja aku tanya sama dia Bang ini gini Bang ini boleh gak Bang menurut kamu kayak gini Jadi kehilangannya itu Double Double dalam artian Pasangan aku Untuk Bersandar ya Maksudnya Ya kita bersandar sama Allah Tapi di dunia gitu kan Orang kepercayaan akulah Di dunia Karena papaku juga udah gak ada Kedua juga Partner dalam mendidik anak Ya Ternyata Berat Berat sih Kak Di usia Toedler ini Anak-anak dengan kemauan yang gede Biasanya aku kalo lagi udah capek Kali aku pasti akan bilang Bang tolong handle dulu ya Fatih capek kali ini Kayaknya Fatih mau istirahat dulu Kadang aku ke kamar Kalo udah gak bisa dibilangin banget gitu Itu aku gak punya lagi kayak gitu Jadi kadang kalo lagi capek Kali aku tuh Pernah Nangis di depan meminum Nak tolong ya nak Mama capek Harusnya gak boleh sih sebenernya Aku gak tau nih boleh apa enggak Tapi Kayaknya ini bubannya tuh Banyak banget Aku bukan mau ngeluh Tapi ternyata ya Allah Mampukan aku ya Mampukan aku ya Jadi minta doanya tuh kayak ya Allah Mampukan aku ya Mampukan aku untuk bisa nih Bimbing anak-anak ini Walaupun udah gak ada lagi Karena kehilangan pasangan itu Gak ada temen ngobrol Gak ada temen untuk Sebelum tidur kita selalu ngobrol Atau aku mau kemana-mana jadinya susah Karena biasanya kan ditemenin Atau Atau pergi-pergitu Ya pasti dia nemenin gitu kan Wah Makanya Kalo masih ada pasangan ya Allah Kalo memang gak yang aneh-aneh Ayo bertahan please Karena gak enak Ditinggal pasangan itu Sendiri tuh gak enak Maksudnya Apalagi Apalagi Partner dan Dan pasangan kamu tuh Ya Baik gitu Ya pasti orang tuh ada kekurangan Pasti Setiap manusia itu ada kekurangan Kita pun mungkin ada kekurangan Tapi selama itu gak keluar dari syariat Atau yang aneh-aneh KDRT Ataupun Aku rasa kayaknya Coba dia bertahan Itu mungkin nasihat aku sama temen-temen Jadi maksudnya biar Karena ketika dia gak ada Apa sih yang mau kita buat lagi gitu Kayak Aduh Berat banget Berat banget Berat banget Kehilangan pasangan tuh Berat banget sih Aduh Si muda Kehilangan pasangan tuh Berat banget sih Terima kasih Ya Allah Tapi ya harus bertahan ya Harus bertahan Harus yakin Karena ada anak-anak Ya aku Aku tuh sekarang kayak Ini takdir Aku harus ikhlas Gak mungkin Allah ngejolimin aku dengan takdirnya Semoga Semoga Ya semoga aku nanti ditemuin lagi sama dia di surga Amin Amin Ya Allah Padahal tadi dijanji Oke ini aku gak mau nangis Tapi setiap ngomongin abang tuh pasti Ya pastilah Ini aja loh Kita jadi kita yang nangis loh Berat pasti kuat Amin Amin Ya Allah Amin Berdiri saat ini aja tuh udah kayak Ya Allah Ternyata dikuatin gitu Jadi aku tuh tiap hari Jumat tuh pasti kemakam Tadi sebelum kesini Oh kemakam dulu Iya kemakam Dan emang pasti Aku gak mau nangis Tapi Kayak kadang ngobrol Tapi Bang Berat sekali loh bang Berat sekali bang Kayak Ya pasti masih butuh kamu deh gitu Tapi ya yaudah Janjinya sama Allah mungkin cuma hanya segitu kan umurnya Bismillah lah Ya tapi kan kalo sedih tuh gak bisa tahan-tahan ya maksudnya Bener Itu kan manusiawi gitu Gak bisa kalo Orang ngomong Udah jangan sedih udah jangan nangis Gak bisa Ya namanya orang kehilangan gak mungkin gak sedih gak mungkin gak nangis gitu ya Aku akhirnya Aku akhirnya counseling juga sih Kak Maksudnya aku waktu itu kayak Sampai aku meyakinkan gitu kan Kayak ke ustad-ustad Boleh gak sih aku counseling Kayaknya aku butuh wadah deh gitu kan Karena Eh Eh Aku ya gak gak siap Siapa yang siap gitu kan Cuman aku takut dikira gak beriman Oh enggak Maksudnya itu tetep Tetep gak apa-apa kamu perlu ada itu Ketika sedih Biar proses grievingnya Tidak ada yang dipaksakan ya tidak apa-apa Ketika waktu itu ustad-ustad Ya akhirnya aku counseling Aku ngobrol Aku cerita Ada ketakutan kayak Ini anak-anak nanti gak ada sosok ayahnya Terus dengan isu yang sekarang kayak fatherless dan segala macam Cuman menurut Dari ustad ataupun Consuler itu bilang Gak apa-apa gak ada fisiknya Tapi anak-anak itu mudah berimajinasi Jadi tetep aja diceritakan sosoknya Karena Nabi Muhammad pun tidak ada sosok ayahnya kan Tapi ya ada kakeknya dan segala macam Jadi ada gak masih ada abang aku Atau ya misalnya ada gurunya yang soleh gitu misalnya Jadi dia punya sosok Atau ceritain ayahnya Ayahnya Papah tuh baik loh Papah itu gini loh Jadi anak-anak tuh tau Oh sosok laki-laki seperti itu Jadi biar dia gak Gak clueless banget laki-laki tuh kayak apa Jadi ya aku counseling juga Tapi kamu setiap hari Jumat kalau ke makam sama anak-anak? Kadang-kadang sama anak-anak tapi jarang sih Karena anak-anak kayak Bambino tuh ternyata dia gak mau kalau sama aku Tapi kadang-kadang kalau sama Jadi sendiri dia? Enggak Jadi kadang-kadang dia sore-sore tuh suka naik motor kan kak? Dekat Iya deket Oh deket Jadi suka minta sama omnya Kayak om kita ke papah dulu ya Tapi kalau sama aku suka gak mau Gak tau kenapa Kenapa sih kamu gak mau sama mama Iya soalnya mama berisik Maksudnya nangis Ya mungkin dia gak tegengat kamu nangis Jadi waktu itu pernah diem-diem nangis malem Eh dia kebangun gak mungkin Terus dia peluk gitu kayak Mama kenapa? Mama kenapa? Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi kayaknya dia Kalau kadang-kadang tuh kebawa perasaan kan Kayak aku kas Kayak aku liat anakku yang cewek Aku tuh kan maksudnya kayak kita Kalau anak perempuan tuh ayah tuh adalah cinta pertama Kayak Dan dia tuh ke papahnya dan Babi ngetreat anak ceweknya ini Nebula ini tuh betul-betul kayak lembut dan Ih kayak princess lah gitu kan Jadi tiba-tiba aduh Kadang-kadang liat anak-anak ini tidur aja tuh aku bisa nangis kayak Bukan takut gak mampu tapi kayak Kalian gak Maksudnya yang si kecil banget loh Kayak gak bisa liat iya Nanti gimana ya di sekolah Acara Father's Day Atau liat temen-temen yang ada ayahnya Dia gak ada Tapi semoga mereka jadi anak-anak yang kuat ya Amin Semoga mereka jadi anak kuat Semoga tidak ada isu ataupun jadi Jadi apa ya Maksudnya semoga mereka kuat dan gak jadi masalah gitu Dengan perkembangan mereka Kamu juga pasti kuat insya Allah Kalau disini selalu Selalu aku yang Langas duluan Oke ini kita akan ngomong biasa aja ya gitu kan Gak bisa Kadang-kadang ada momen yang aku kayak Ngeliat sesuatu Eh abang gak Abang gak disini lagi ya Abang ternyata udah gak ada lagi ya Kayak terlambat gitu aku Setiap momen juga jadi kamu enak ya Iya misalnya kayak Aku ngeliat apa ya misalnya Atau misalnya aku ke Medan kemarin pulang Eh kamu tuh gak bisa nemenin Fatih lagi kesini Kamu udah gak ada lagi ya kesini Terus nanti nangis Atau kadang kalau lagi nyetir tuh nangis Harusnya biasanya kamu nih yang nyetirin Fatih Tapi sekarang Fatih jadinya Mau gak mau bisa dan gak bisa Aku tuh gak pernah berani Kak nyetir di Jakarta Takut aja kayaknya riwoh banget kan Jalanan tol dalam kota dan segala macem Tapi ya mau gak mau bisa gak bisa Sekarang jadinya harus bisa Ngantar anak Segala macem Kesana kemari Kalau gak nanti gak Yang gak berani-berani kan gitu kan Akhirnya sekarang ya bisa gitu Tadi kalau yang Bambino trauma Apa yang makan telur dadar tadi itu Jadi tuh Ini aku baru ngah juga sih beberapa minggu terakhir ini Ini anak ini suka banget telur dadar Karena papahnya tuh suka banget telur dadar Kadang-kadang mereka suka Kalau papahnya makan tuh dia minta Jadi suka disuapin sama papahnya Terus ada durian juga Semua anakku suka durian Karena bapanya juga suka durian Nah pada hari aku beli durian Kemarin gitu kayak Ataupun pancake atau apapun Dia gak pernah mau nyentuh lagi Terus abis itu Sekarang dia makannya gak mau telur dadar lagi Maunya telur mata sapi Aku pikir oh yaudah mungkin bosen kan Tapi pernah aku buatin telur dadar Atau kalau kita lagi di outlet Di outlet tuh aku pesenin dia dadar Karena biasanya itu nasi putih biasa Dadar gak pakai sambal Gak mau Nono gak mau yang ini Nono maunya mata sapi Loh kan kenapa gak apa-apa Dadar aja kan enak dadarnya ini Kriuk-kriuk gitu kan Gak mau ini Nono gak suka Katanya gitu Terus pas di jalan udah gitu kan Aku gak enggak tuh Kenapa ya anak ini Aku ngomong kan sama kayak ke mbaknya gitu kan Kenapa ya mbak Kamu nyadar gak sih si Bamino tuh gak mau lagi Iya sih bu dia bilang dia paling gak suka Sekarang paling nomor satu sukanya tuh mata sapi gitu kan Akhirnya aku nanya kan Mbak Mino kenapa sih nak Kayaknya sekarang kamu udah gak pernah mau lagi telur dadar Gak mau lagi durian Padahal kan itu enak Padahal kan kamu dulu suka gitu-gitu Terus dia kayak bilang Dia diam tuh dia Kenapa nak Aku bilang gitu lagi Kamu kangen ya papah gitu kan Iya Nono gak suka Jadi mungkin maksudnya dia gak mau mengingat Atau dia gak Dia kayak trauma ya jadi jatuhnya Jadi dia emang gak mau lagi Gak mau lagi Dia punya momen-momen tersendiri kali juga ya Iya Jadinya kalo gitu jadi inget Jadi mungkin dia juga sedih sebenernya Betul Dia sedih sih Dan kadang-kadang kalo aku yang bawa ke Ayo kita ke makam nak Gak mau Kalaupun dia ikut dia di mobil Kalaupun dia ikut turun Dia lari-lari Gak mau duduk gitu disitu Nemenin aku gitu gak mau Tapi kalo misalnya sama Sama omnya gitu kan Sama tim aku gitu kan Naik motor jalan-jalan Biasanya sore-sore Suka kayak Om ayo kita ke papah yuk gitu Om kita ke papah yuk Jadi suka dituin sendiri Tapi nanti difotoin tim-diam sama timku kan Kak Kami ke abang Tadi minta Oh iya mau ya Iya jadi dia lebih mau Momen dia sendiri Tapi apa yang dia lakuin disana kalo lagi gak sama kamu Apakah dia ngobrol juga Enggak kadang-kadang dia megang-megang rumputnya aja Mungkin dia ngerasa senso apa ya Rumput-rumputnya itu Atau kadang-kadang dia duduk aja diem Atau kadang-kadang kemarin tuh kata si omnya Dia cerita kan dia abis boxing Tadi nono boxing Oh dia juga cerita Tadi nono boxing gitu kan Tadi nono boxing Tadi nono latihan boxing Kayak gitu Tapi kalo sama aku Dia ngindar Apa mungkin gak pengen aku sedih Karena kalo aku tanya Kalo aku agak udah nangis gitu kan Ketauan nangis Dia langsung kayak Mama berisik gitu Oh dia gak mau Gak mau Kayaknya gak mau Tapi kamu udah Dimimpin sama Amar Udah Udah sih Enggak Sibuk kayaknya dia disana Sibuk senang-senang ya Iya Paling cuman baru tiga kali Tiga kali Tapi Di tiga-tiga itu aku sadar dia gak ada Maksudnya aku di itu tuh aku sadar Menyadari ya Menyadari Ini udah gak ada Di mimpi yang terakhir itu aku kayak Kami lagi di playground gitu Bukan di playground sih Kan kami perawatan di Malaysia Jadi kayak di jalan-jalan yang di Bukit Bintang itu Kami jalan-jalan Terus kayak ada bus dateng Aku tuh sadar Aku akan masuk ke bus itu Dan aku akan di kehidupan aku yang sekarang Pas aku masuk Eh aku sadar nih Aku belum Belum izin dan pamitan sama dia Aku turun lagi Terus jumpain dia kayak di suatu hotel Tapi itu kayak rumah sakit Oke Kayak di pavilion Mall pavilion itu kayak rumah sakitnya kan Aku jalan sama dia Terus aku kayak Abang-abang pamit ya Fatih udah dijemput Nanti kita ketemu lagi ya Janji ya kita main lagi Terus aku peluk dia Ngomong ada ngobrol gak Di mimpi? Babenya gak Akunya yang ngobrol Tapi senyum Tapi senyum Tapi aku peluk dia Dan aku sadar dia udah gak ada Di mimpi itu Tapi aku gak ngomong kamu udah gak ada gitu Tapi aku gak ngomong Tapi sadar udah gak ada gitu Iya dia gak ada Jadi aku ngikmatin momen itu Terus sekarang belum ada pernah mimpi lagi sih Belum lagi Oke sekarang kita ngomongin 2 anak lucu dan mengemaskan di video berikut ya Halo semuanya Ini bangin udah di pulang Mau? Kita mau cipang gak? Coba dikit deh Ada yang bikin Ke Dan kaki 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 Ya Allah lucu banget Mbak Mino mirip banget sama kamu ya Ya Bener-bener Plok Gaya Bisaranya juga kak Oh gitu Gaya Bisaranya tuh kayak Ya kan Mbak Mino logat medannya kental ya Jadi kayak ngomongnya Ini kali Gitu-gitu Mbak Mino ngomongnya Oh lucu banget Kasih buat anak-anak sekarang apa aja? Masak tadi Iya masak Tolong ya masak Mama gak mau masak nih Ah Sekolah sih Sekolah sama paling les-les Gitu aja Ngaji dan segala macem Kamu sering bikin konten bareng ya sama anak-anak? Iya Apa aja biasanya konten bareng? Eh Kadang-kadang tuh kayak Challenge-challenge Atau misalnya kayak Tapi liat mood mereka ya Namanya kalo sama anak-anak tuh Liat moodnya mereka kayak Ya Mbak Mino Mbak Mino Ini si Om ada Ada ide nih Nanti kontennya kayak gini Kayak gini Kamu mau gak? Oke mah Tapi kalo misalnya katanya Oh gak mau gak mau Oh yaudah berarti besok lagi nih Gitu Tapi pernah gak kalo dia mau Terus dia kayak tiba-tiba Tantrum gak mau gitu? Jarang sih Biasanya dari awal dia udah bilang Atau paling kayak Kayak Dia punya kemauannya sendiri Misalnya scriptnya kayak gini nih Tiba-tiba dia Enggak ini kayak gini aja Enggak nah Ininya kayak gini Nona maunya kayak gini ya Ngerubah sendiri Iya Ngerubah sendiri Tapi karena dia mungkin sering liat Bapaknya juga ngonten ya Kak Jadi kadang-kadang tuh Kayak dia gak fokus dengerin Arahan omnya misalnya Nanti Nona ngomongnya kayak gini ya Dia nanti main-main atau apa Tapi pas tag Kadang-kadang suka improve sendiri Atau yang bahkan lebih lucu Masa Iya bener kayak gitu Oh lucu banget sih Jadi kadang-kadang tuh kayak suka 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 gak dengerin Tapi ternyata pas tag Ya udah kayak one tag Oh kayak gitu loh Ya udah Udah mendarat daging kali Ya mungkin ya Mungkin sering liat bapaknya Apa segala macem kan Iya Nah kamu pengen gak anak-anak terjun Ke dunia entertain juga Seperti Amarum ayahnya Aku sih Belum kefikiran Kayak ya terserah aja ya Mereka Selama itu halal dan berkah ya Kalau memang bakat Atau misalnya ada bakat-bakat Misalnya kayak stand up gitu-gitu segala macem Ya mungkin di arahin atau apa gitu Kalau sekarang sih Belum kefikiran Tapi keliatan gak si Bambino suka Kayak syuting atau bikin konten gitu Sekarang lagi gak mau di foto Tapi mau konten Maksudnya kalau foto diem-diem gitu tuh Dia gak mau tuh Tapi dia enjoy tuh kayaknya Iya Gitu-gitu Jadi memang liat moodnya Tapi kalau stand up Waktu itu pernah Waktu masih ada abang juga Tiba-tiba dia kayak one-liner gitu Ada tuh one-liner gitu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bambino Jadi Ada Mama melahirkan gitu-gitu Ada tuh aku Ya lucu banget Jadi kayak one-liner gitu Tapi ya memang cerita-cerita Melucui ya jatuhnya Karena dia kan gak tau kan Dia melihat bakannya juga kali ya Kayak gitu Jadi Jadi itu memang Ada lah kayak Keinginan dia pengen orang ketawa Jadi kadang-kadang tuh kayak Buat apa Terus nanti kita responnya Yang ketawa Gitu-gitu Maksudnya Bambino Kan Namanya anak umur 6 tahun tuh Masih emosinya masih belum stabil ya Kalau dia Jadi kadang-kadang Kalau lagi emosi bisa tahan Kadang-kadang dia mau Masih mukul adiknya Nah itu paling yang aku tekenin banget Nah laki-laki gak mukul ya Nah laki-laki ini gak boleh ya Ini gak boleh gitu Mukul itu gak boleh Kamu harus bilang Kalau kamu gak suka Kamu bilang Jangan pukul Ya tapi ada udah dibilang Ya tapi kamu harus tahan Gimanapun ada tahan Gitu-gitu Bahkan kayak ada yang mukul tuh Dia udah mulai bisa kayak nahan gitu Dek jangan ya gitu Kayaknya memang harus Berkali-kali Walaupun pasti dia ada rasa Gak tahannya Pukul balik kan Masih 6 tahun Tapi Kadang-kadang aku nitip ke saudara Kalau ketemu Bambino Tolong ya jangan bilang ke Bambino Karena anak ini kayaknya tuh Pemikir banget Maksudnya kayak detail gitu loh Atencinya tuh detail Jadi Jangan bilang ke Bambino kayak Kamu Kamu Ini ya Bambino Kamu yang jagain mamah ya Kamu harus kuat Oh iya Jadi takutnya ada beban Karena Karena ternyata dia gak mau Karena trauma yang tadi aku ceritain Dadar itu Kayak nyambung Kayak benang merah gitu Dia gak mau aku sedih Dan jadinya dia tidak mau terlihat untuk sedih Jadi ketika aku Jadi ketika misalnya bahas papa Dia gak mau Karena bahas papa Akan membuat mama nangis Jadi ketika misalnya Kadang-kadang aku bahas papa Dia gak nyaman Mama berisik gitu Dia gak nyaman Karena nanti mama akan nangis Gitu Mama akan sedih Jadi Jadi tuh Kayak Padahal kan masih umur 6 tahun ya Harusnya kan Dia tahunya main aja harusnya Tapi dia kayak Aku gak boleh sedih nih Nanti kalau aku sedih Mama sedih gitu Dewasa banget Tapi jadinya Kayak pengen bilang Nak kamu main aja Mama gak apa-apa Maksudnya perasaan mama Biar mama yang atur Kamu Main aja Gitu Dia mikirin kamu banget Sampai begitunya ya Kalau aku liat tuh kayak gitu Tapi dia gak pandai ngungkapin Namanya anak-anak kan gak tau Ini sedih Ini kesel Ini marah Masih belum tau Iya Tapi setiap itu tuh kayak gitu Kesannya kayak Ini anak kok kayak cuek banget Tapi emang Mungkin dia gak mau ngeliatin Kalau lagi ada handphone gitu Mah pinjem ya Mau apa Gak ada liat video Ternyata di liat video papanya Terus dia ketawa-ketawa Ya Allah Ya Allah Gimana cara kamu mencukupi Segala kebutuhan anak-anak sekarang Katanya kamu menunjukkan bisnis Almarhum Iya Aku lanjutin sekarang nih Yang dadar-bredar ini kan kak Ya Apa ya Maksudnya Beliau tuh Mempersiapkan ini Beliau udah gak ada Tapi Alhamdulillah Masih bisa menafkahi kami ya Maksudnya masih bisa menafkahi kami Dan tidak ada yang kurang Alhamdulillah Gitu Dengan 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 Pendapatannya Ataupun apanya Cuman hanya kurang sosoknya Hadirnya aja gitu Kayak boleh ditukar Apa maksudnya Kurangnya tuh Ya kurang dianya doang Gitu Tapi ya memang Harus Kuat Harus bertahan Harus ngelanjutin Jadi sekarang apapun itu Kayak Selama halal dan berkah Ada kerjaan atau apa Ayo-ayo Apalagi ya Bisa dibuat ya Jualan apalagi ya Jadi tetap semangat ya Harus semangat Harus Oke Sekarang aku punya challenge untuk kamu Oke Nanti akan muncul beberapa pertanyaan Seputar parenting Dan kamu harus mengurutkan Dari 1 sampai 10 Berdasarkan tingkat kesulitannya Nah urutan 10 itu yang paling mudah Urutan pertama itu yang paling susah Oke Oke Kita mulai Menenangkan anak yang sedang tantrum 5 5 Memasak makanan untuk anak 8 Menyuapi anak yang susah makan 8 Kalau gak mau makan gak apa-apa Nanti dia lapar Nunggu dia lapar aja Membantu anak mengerjakan tugas sekolah Nah ini agak sulit Karena anaknya lari-larian Tapi ibunya mau ini Ini harus selesai Padahal sebenarnya prosesnya yang dilihat ya Tapi aku liatnya Ini harus selesai Ini harus selesai gitu Aku kayaknya tuh Eh susah sih 4 deh kayaknya Lu pengen susah Oke Melarang anak bermain gadget atau game? 7 7 Mengajar anak kebiasaan tidur yang sehat? 7 Karena emang mereka jam 8 udah tidur Ya udah Udah sehat ya Melarang anak yang bertengkar? Nah ini nih Ini 5 deh Karena 2 Dan dua-duanya keras Dan kayak aduh Lumayan Meningkatkan rasa Meningkatkan rasa percaya diri pada anak 4 sih Ini masih Aku masih belajar juga ini Oke Meminta anak untuk belajar sebelum ujian Ada ujian gak sih? Belum ya Kalau masih yang A masuk TK Jangan kan ujian Disuruh tracing aja Ya Allah tinggal ngikutin garis doang Gak mau Satu halaman Kak Ini kan tracing ini kan kecil-kecil nih bukunya kan Kan P Ya kan Sumpaya dia nanti SD-nya gampang kan Bisa menulis P Garisnya sampai segini Sampai Satu buku Sengaja Ya Allah Gitu ya Menguji kesabaran ibunya Menguji kesabaran ibunya Dan orang yang ada di rumah juga ikut stres Karena ibunya stres Langsung bad mood Ibunya Ibu adalah kunci rumah Iya benar sih Jadi ketika Oh kamu gak mau ngerjain PR ini Yang dari sekolah Worksheet Oke kita tutup Tutup Dari pada ibu emosi ya Dengan kita tutup Kamu gak mau Oke gak apa-apa Nanti kamu tolong bilang ke missnya ya Kamu gak mau Aku gituin loh Akhirnya dia takut Kak Jadi waktu itu pas di jalan Kata waktu itu masih ada driver Driver bilang Kak dia ngerjain di mobil Oh karena dia merasa tanggung jawab Iya dia tanggung jawab kan gitu Jadi pas besoknya lagi ada worksheet lagi Minggu depannya kan Kadang-kadang dua minggu sekali itu dibawakan Ini kamu mau ngerjain gak Kalau kamu ngerjain mama bantu Kalau kamu ngerjain ya silahkan Aku bilang gitu kan Iya kerjain Dia laku sendiri Udah udah gak mau maksa Mendidik anak untuk menghadapi kegagalan atau kek Mendidik anak untuk menghadapi kegagalan atau kekalahan Ini masih belajar juga Dan itu 4-3 agak sulit Karena Bambino ini Kayaknya jiwa kompetitifnya agak lumah Maksudnya masih belum ngerti ya Sekedar kami main Uno aja Dia Kan harusnya main Uno itu kan Kartunya di kita acak kan Kak Nah sama dia itu Nono aja yang acak Nono aja yang ini katanya Tapi Yang 4 Yang plus 4 Plus 2 Plus 4 Itu semua dia yang dapat Nah gak apa-apa loh Kalau Maksudnya kalau menang kalah tuh gak apa-apa Kadang kita menang Kadang kita kalah Gak mau Gak mau Nono yang harus atur Nah itu tuh aku masih belajar sih Terus Umur-umur lagi umur-umurnya Iya Jadi itu dia tuh pokoknya mau menang Pokoknya aku harus menang Plus apapun jarumnya Karena gak boleh kan Plus 4 Plus 2 Kok ini kita dapatnya jelek Semua kartunya Dia semua Sama dia Jadi 6 kartu 6-6 nya Terus 4 Terus yang Apa tuh Yang tukar kartu itu Yaudah kamu lah yang menang Kamu lah yang menang Iya Dia yang menang Udah gak jadi loh Ya seru banget Obrolan kita hari ini Makasih Fatih datang-datang kesini Iya Kak Sama-sama Semoga selalu sukses Sehat Amin Ya Allah Amin Ya semangat selalu Thank you juga Besti Yang udah nonton Semoga bermanfaat Diambil yang baiknya Dibuang yang buruknya Jangan lupa Share like Comment Semua social medianya Boon life Bye Besti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax